Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Adik-adikku tercinta. Salam untuk kita semua. Beberapa waktu ini, saya banyak mendapat pertanyaan tentang bagaimana tentang praktek ujian online yang ada di front office. Nah, video ini sengaja saya buat untuk menjawab tentang bagaimana sih kegiatan adik-adik nanti pada saat adik-adik melakukan ujian praktek online di Departemen Front Office. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe dan sebarkan video ini ke rekan-rekan Anda yang akan mengikuti kegiatan ujian praktek ke depan. Jika sudah siap, saya akan share ke adik-adik tentang tata cara ujian online kita. Baik, tanpa berlaku sabasi. Ini adalah persiapan ujian praktek online. Baik, hal pertama yang harus dipersiapkan yaitu grup WA untuk ujian. Jadi, di sini diupayakan adik-adik memiliki grup WA atau bisa digunakan grup WA yang sudah ada. Jadi, WA kelas terutama yang ofisial. Jadi, gunakan itu. Untuk fungsinya kenapa ada grup WA ini akan saya pandu nanti. Baik, selanjutnya. Kegiatan berikutnya adalah catat nomor WA atau kontak nomor dari dosen penguji. Semua tertera di jadwal. Seperti misalnya, KAIKA, yaitu Pak Kiki sendiri. Nomor teleponnya silakan bisa dicek di Prodi atau bisa tanya ke temennya ketua kelas. Biasanya sudah mencatat. Baik, saya akan lanjut. Panduan ujian praktek online. Panduan praktek online ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ujian dilakukan menurut absen, genap, dan ganjil. Jadi, adik-adik sedikit tidaknya harus mengapalkan absen adik-adik. Apakah adik-adik genap, ganjil. Dan jika ada absen baru atau absen lama, mohon dicek dan dikoordinasikan supaya tidak mismatching pada saat ujian nanti. Yang kedua, dosen atau dosen penguji dalam hal ini tidak harus berada dalam satu aplikasi. Zoom, Webex, dan lain sebagainya. Jadi, dosen penguji akan berada di aplikasi yang berbeda. Contoh, Pak Kiki menggunakan Zoom, mungkin Pak Madia, atau dosen penguji yang lain menggunakan Webex, silakan. Nah, itu pentingnya. Adik-adik harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan dosen penguji. Yang ketiga, berkomunikasi dengan dosen penguji tentang teknis melakukan aplikasi apa yang penting. Jadi, sudah Pak Kiki jerakkan tadi, silakan ditanya dosennya. Pak Kiki, pakai video call ya, Pak? Silakan. Zoom ya? Atau Facebook Live? Silakan. Yang keempat, hal yang terpenting, siapkan kuota yang cukup atau jaringan yang baik jika menggunakan Wi-Fi dan juga kondisinya tidak macet di tengah-tengah. Jadi, ya, kenalah kritis sih pada saat ujian biasanya. Namun, tidak terjadi. Yang kelima, install screen recording dan rekam sebagai bukti ujian telah dilakukan. Ini opsional saja di mana adik-adik melakukan screen recording tentang kegiatan adik-adik di mana just backup jika nanti nilainya tidak keluar atau lain sebagainya. Jadi, adik-adik bisa menyampaikan ini ke Prodi, menyampaikan rekaman ujian ini ke Prodi sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan dapat dihindari. Baik, ya. Selanjutnya, pelaksanaan ujian praktek online. Jadi, pelaksanaannya akan dimulai dari absen terkecil hingga terbesar atau sebaliknya tergantung dari kebijakan dosen penguji. Yang kedua, sebutkan nama dan absen lalu ujian akan dilaksanakan. Yang ketiga, setelah ujian dilaksanakan, Anda akan chat ke grup untuk menginformasikan absen selanjutnya untuk menelpon dosen via WA, join Zoom, dan lain sebagainya. Sekali lagi, setelah selesai ujian, adik-adik akan putuskan komunikasi dengan dosen penguji, lalu komunikasikan di grup untuk menginformasikan absen selanjutnya untuk menelpon dosen via WA, join Zoom, dan aplikasi yang telah ditetapkan oleh dosen penguji. Perlu dicatat, bahwasannya adik-adik harus tune in di grup adik-adik. Jadi, seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan ke doa dan harapan Pak Kiki. Semoga ujian adik-adik sukses. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan untuk menjawab kegunaan, kegelisahan. Jika ada nanti hal-hal update tentang ujian adik-adik, jangan khawatir. Pak Kiki akan selalu update di channel Pak Kiki di Superjal. Sekali lagi, jangan lupa share ini ke teman-teman Anda yang akan ujian front office. Bahwa kegiatan atau praktek yang bukan adalah sebagai berikut. Demikian. Terima kasih.